Beralih ke informasi lain, pemerintah banjir merendam sejumlah wilayah di Bekasi, Jawa Barat. Tiap partai, Perido pun turut sigap memberikan bantuan untuk meringankan korban banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi menyisakan kerugian bagi sebagian besar warganya. Ribuan rumah terendam dan puluhan sekolah terpaksa berhenti beraktifitas karena air tak kunjung surut. Salah satu penyebab banjir di Kabupaten Bekasi berasal dari luapan Sungai Cihrang. Peduli dengan korban banjir, Partai Perindo sigap memberikan bantuan seperti bantuan medis, selimut, dan makanan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanus Sudibyo saat menggelar Temu Tokoh Masyarakat dan Kader DPD Kabupaten Bekasi di gedung TIB Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hatnya menegaskan Partai Perindo akan selalu ada untuk masyarakat melayani dan membawa manfaat yang nyata. Kalau Partai Perindo memang sudah melakukan bantuan, tadi saya tanya sama Ketua DPD disini, sudah melakukan bantuan dan saya tanyakan kalau memang butuh dukungan dari DPP, saya siap bantu untuk mendukung. Nanti dia akan lihat sampai sejauh mana kebutuhannya. Tapi yang jelas begini, Partai Perindo hadir selalu mencoba untuk ada di tengah masyarakat membantu mereka, membantu dan membangun. Di titik Bekasi, kita sudah bantu banyak, ada makanan untuk makanan yang dipek, untuk itu, terus bantuan ambulan, kalau misalnya mereka sakit kita bawa, terus ada bantuan obat-obatan, nanti kita akan tambah bantuan selimut dan mie instan. Mengelar pertemuan dengan kader partai menjadi salah satu bentuk komunikasi yang harmonis antara kepengurusan di pusat dan daerah. Militansi yang dibarengi dengan program tepat sasaran diakini mampu membesarkan partai hingga ke tingkat bawah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan MNC Media melaporkan.